Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku Sinta di video kali ini di video kali ini aku mau bahas mengenai manfaat kayu secang untuk kulit wajah dan cara membuatnya dilansir dari Liputan 6.com manfaat kayu secang untuk kulit wajah sebenarnya telah lama dan turun-temurun menjadi pengetahuan umum di kalangan masyarakat Indonesia bahkan manfaat kayu secang untuk kulit wajah telah menjadi budaya bagi beberapa daerah di tanah air untuk mendapatkan manfaat kayu secang untuk kulit wajah sebenarnya bisa didapatkan dengan cara yang mudah salah satu cara mengambil manfaat kayu secang untuk kulit wajah dapat dengan menjadikan secang sebagai minuman atau cara lain dalam mendapatkan manfaat kayu secang untuk kulit wajah kamu juga bisa dengan menjadikan secang sebagai air untuk membasu wajah oke guys tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa hidupin tombol lonceng supaya kalian bisa tahu update video terbaru dari aku yuk langsung di klik 3, 2, 1 terima kasih mengolah kayu secang sebagai minuman bukan menjadi hal asing lagi sebenarnya minuman dari kayu secang sangat terkenal di kalangan pencinta minuman hangat di daerah Jawa anda biasanya akan sering menjumpai minuman yang memiliki campuran kayu secang teragam minuman tersebut seperti wedang ugu atau wedang secang yang biasanya berisi serutan kayu secang ditambah dengan berbagai macam rempah lainnya seperti cengkeh beserta kayu manis berikut beberapa manfaat dari kayu secang pertama menyembuhkan jerawat kandungan brazilian yang terdapat pada kayu secang yaitu senyawa yang membuat kayu secang berwarna merah ini dapat digunakan sebagai obat yang dapat mematikan bakteri yang dapat menyebabkan jerawat manfaat kayu secang untuk kulit baja terutama dalam penyembuhan jerawat dapat dilakukan dengan cara yang cukup mudah untuk memanfaatkan kayu secang ini kamu cukup mencampurkan serutan kayu secang dengan air setelah direbus beberapa menit air rebus kayu secang didiamkan dahulu hingga dingin setelah dingin air rebusan kayu secang tersebut kamu bisa gunakan sebagai air untuk mencuci wajah kedua meremajakan kulit salah satu kandungan yang dimiliki kayu secang yaitu zat antioksidan antioksidan berfungsi melindungi kulit dengan cara membatasi produksi radikal bebas yang tentunya berpotensi merusak kulit serangan dari radikal bebas yang berasal dari kotoran lingkungan akan lebih dahulu mengenai kulit bagian luar terutama wajah jadi jangan heran apabila di wajah anda akan muncul masalah seperti jerawat kulit yang terlihat kusam atau noda hitam di wajah hingga penuaan dini itulah mengapa kamu perlu mengkonsumsi kayu secang ini agar dapat asupan dan zat antioksidan kayu secang ini mengandung antioksidan jenis volifenol agar kamu dapat memperoleh hasil dari kayu secang kamu bisa merebus kayu secang ini lalu kamu dapat mengkonsumsinya sebagai minuman atau jika kamu mau mencoba kamu bisa membuat rebusan kayu ini dan menjadikannya air untuk mencuci wajah ketiga cerahkan kulit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai kandungan zat antioksidan pada kayu secang yang dapat meremajakan kulit zat antioksidan tersebut juga dapat mencerahkan kulit yang biasanya disebabkan oleh paparan radikal bebas baik itu polusi dari asap kendaraan maupun dari debu jalanan secang dapat mengurangi kulit kusam sehingga dapat lebih terlihat cerah untuk memanfaatkan kayu secang sebagai bahan alami yang dapat mencerahkan kulit kamu bisa menggunakannya sebagai air untuk membasuh muka keempat mencegah infeksi kulit keempat mencegah infeksi kulit kayu secang memiliki sifat antimikroba kayu secang diketahui memiliki kandungan metanol yang berfungsi untuk menghambat berkembangnya bakteri penyebab infeksi kulit bakteri tersebut berdama staphylococcus aureus sehingga apabila kamu mengkonsumsi kayu secang dengan cara direbus dan dijadikannya minuman hal tersebut akan membantu kamu terhindar dari infeksi yang terjadi pada kulit wajah baik karena jerawat yang luka maupun karena hal lainnya yang menyebabkan infeksi kulit itulah beberapa manfaat dari kayu secang kamu bisa mengolahnya dengan cara diminum atau bisa juga dijadikannya menjadi air membasu muka sekian video hari ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton